Menonjol KTKP, siap! 86! Hari ini kami dari Ritsamap Kapolda Banten membantu Biat Posek Keramat Waktu. Sesampainya di Posek Keramat Waktu, kami pun bergabung dengan anggota Posek dan melaksanakan apel yang ditimpin oleh Kaposek Keramat Waktu. Pada malam hari ini, kita sesuai perintah pimpinan, kita akan melaksanakan cipta kondisi. Karena ini malam minggu, situasi wilayah kontal serang, khususnya di Keramat Waktu, insya Allah mudah-mudahan kita laksanakan kegiatan ini aman dan kondisif. Sasaran kita adalah miras. Kami, Muspika, Kecamatan Keramat Waktu, mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di wilayah Keramat Waktu, terutama adanya peredaran miras dan narkoba, dan sekaligus antisipasi para pengunjung kafe yang membawa senjata tajam. Ketika kita masuk ke dalam tempat hiburan tersebut, kami pun melakukan pemeriksaan. Pemanggilan, Pak Bihnya mana? Pak Bihnya mana? Pak Bihnya mana? Manajernya coba, saya sini. Ini ada acara apa ini? Pakai topeng segala ini. Ini Pak Bihnya pakaian seperti ini? Bajunya di mana? Bajunya di mana? Hah? Bajunya pakai baju sempat. Melihat penampilan wanita ini, kami mencurigai bahwa akan diadakannya acara. Di sini untuk event yang di sana, ini bukan event yang di sana, ini acara biasa. Ini acara biasa. Kamu ada acara apa, biar jujur. Tetapi mereka tidak mengakui akan mengadakan sebuah acara pada malam tersebut. Kami pun mengumpulkan semua pengunjung cafe tersebut di bawah dan melakukan pemeriksaan. Jadi, sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2006, tentang menungguan keras. Jadi perda Kabupaten Serang itu adalah 0%. Apalagi kita lihat ini, tadi ada perempuan yang tidak menggunakan baju yang tidak sesuai keuntukannya. Saya minta KTP-nya, ada enggak yang kira-kira di bawah umur? Kamu umur berapa? Coba. Dua, tiga. KTP-nya lihat. Coba lihat KTP-nya. Kamu apa ini? Namanya siapa? Alamat? Kampung apa? Kampung mana? 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 Ini 100%. Ini 100%. Saya sampaikan sekali lagi. Jangan sampai ada disini lagi, kamu disini minuman keras, apa mau saya bawa? Hah? Mau saya bawa kores? Silahkan, bubar. Adik-adik, silahkan. Kalau sudah ada KTP-nya, kelihatan saya, silahkan pulang. Kalau ada KTP-nya, diam di rumah dulu. KTP semua senang berjaya sama. Oh, katanya begini. Itu desa, kakak-kakak. Ini karena itu desa. Itu desa. Ini bukan KTP, mbak. Ini kerap di desa, kakak. Mana-mana KTP itu ya sama semua di Indonesia. Kuali mbak yang luar negeri. Ini bukan KTP. Ini dikasih diri aja, dari desa. Jauh amat di Bali. Di Bali. Perang Bali. Sama siapa dikenang, pak? Iya, pak. Ada di mana? Besar, pak. Tapi ini kota bumi. Iya. Lampung. Ada yang panggung siapa di Bali itu. Ini apa ini? Di sini yang belajar, ya? Iya, pak. Kasih bumi ini. Buat begini. Ah, yang bener kamu. Banyak kamu belum itu? Iya, nama aku. Kok fotonya gak ada ini? Ini buram, ah. Itu di kota kopi. Silahkan pulang, ya? Gak ada lagi triptis-triptis lagi di sini. Itu kamu tuh mencontohkan kamu gak baik di sini, ya? Kalau saya naik ke sini, lagi di jalan. Ya, utamankan. Kalau balik lagi di sini, saya anggup. Dalam perjalanan, kami melihat dari kejauhan ada kerumunan. Dimundurin. Yuk, gajah dulu, gajah dulu. Ayo, di sini, yuk. Sekarang-barang, yuk. Ayo, ayo, tekan-kan. Sana, sebelah sana. Biar jangan kesalahan, ya? Dipindahin ke sini, Nen. Iya. Ini, permisi, pak. Diangkat, bisa-bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Mobil apa? Mobilnya apa? Dulu, pak. Apa-apa, turun dulu aja. Diangkat aja. Iya, diangkat aja. Iya, apa-apa. Sudah. Ayo, ada aja di pinggir. Ayo, dipinggir dulu deh, ya? Sini, sini. Iya, teman-temannya. Teman-temannya, teman-temannya. Jom. Iya. Sini, deh. Ayo, dekat-dekat. Yuk, sini, pak. Sini, pak. Ternyata, telah terjadi lapar tunggal, di mana ada sebuah mobil yang naik ke atas pebatas jalan. Permisi, pak. Ini mah di bawah, pak. Iya. Kok bisa saya gitu? Tidak kelihatan dari situ, kok. Tidak kelihatan dari situ, tidak kelihatan. Tidak kelihatan, jadi pas di tengah. Langsung. Oke, ternyik. Di sini, ya. Di sini, baca. Ya, di sini. Pas. Ya, di sini, tahan, ya. Jangan sampai tepuri. Jangan, jangan. Tahan. Ya, boleh, pak. Seluruh personil beserta masyarakat melakukan evakuasi tanpa menggunakan alat bantu apapun. Nah, tinggal. Sampai, ya. Sampai, ya. Sampai, ya. Satu, dua, dua. Setelah melakukan percobaan beberapa kali, kami pun berhasil mengevakuasi mobil tersebut. Selanjutnya, kami memastikan kembali bahwa pemilik tersebut beserta keluarganya dalam keadaan baik-baik saja. Pak, hati-hati, ya. Pak. Iya, iya. Kemana pulangnya, pak? Nanti saya... Pulang kemana, pulang kemana? Pulang kemana. Kok, saya kelapa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yaudah, yang penting, bapak selamat, ya. Hati-hati di jalan, ya. Mana ibunya? Adeknya mana, adeknya? Pak, pak, pak. Aduh, dek. Jangan lupa lagi, ya. Kaget aja sih, tadi. Oh, tiba-tiba di atas. Iya, gak apa-apa, Pak. Ini udah tiga sekitar. Bayang masyarakat. Iya. Dadah!